Peng 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 Dengan Siaping sebagai pusatnya, area dalam jarak 1 juta kilometer diselimuti oleh kesengsaraan petir. Sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, mengubah area tersebut menjadi lautan petir. Iblis Jurang mau tidak bisa menahan kekuatan kesengsaraan petir sama sekali. Tubuh mereka meledak dan tersengat listrik hingga menjadi mayat arang. Mereka meninggal dengan mengenaskan. Setan-setan Jurang ini ingin melarikan diri, tetapi Siaping mengejar mereka tanpa henti. Kemanapun mereka pergi, Siaping akan mengikuti. Kesengsaraan petir juga seperti bayangan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada akhirnya, sebelum 64 sambaran petir kesengsaraan turun, sebagian besar Iblis Jurang terbunuh oleh petir. Bangun! Setelah Iblis-Iblis Jurang ini mati, sejumlah besar energi spiritual dimakan dan diserap oleh Siaping. Mereka melonjak ke kedalaman kerajaan ungu miliknya. Hal ini menyebabkan roh primordial dan kekuatan spiritualnya meningkat. Auranya menjadi semakin kuat. Sialan manusia! Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kalau tidak, kita akan terbunuh oleh kesengsaraan petir sebelum manusia itu mati. F.C. Bagaimana manusia ini mengalami kesengsaraan petir? Kitalah yang mengalami kesengsaraan petir. Apakah ada keadilan? Langit itu buta. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka serang. Itu semua karena wanita jalang ini. Dia lari kemanapun ada setan. Dia jelas-jelas menggunakan kita sebagai tamennya. Bunuh dia. Selama kita membunuh manusia ini, kesengsaraan petir akan berakhir secara alami. Inilah yang dimaksud dengan menangkap pemimpinnya. Benar, bunuh manusia bestart ini seketika dan kita bisa hidup. Entah dia yang mati atau kita yang mati. Ayo kita bertarung habis-habisan dengannya. Semua iblis menjadi gila. Saat ini, mereka hanya bisa bertarung dengan manusia ini. Kalau tidak, mereka akan mati terbunuh sebelum kesengsaraan petir berakhir. Aku-aku-aku-aku. Pada saat ini, iblis bertanduk kambing, iblis bertanduk banteng, iblis berkepala tiga, iblis racun, dan iblis jurang lainnya berhenti melarikan diri. Sebaliknya, mereka bergabung dan menyerang Siaping. Seketika, formasi iblis satu demi satu bangkit, mengumpulkan kekuatan iblis kehampaan. Seperti banyak gunung, mereka menghantam dengan kekuatan yang menakutkan, bertekad untuk mengubah Siaping menjadi abu. Kamu masih ingin membunuhku. Apakah kamu bosan hidup? Siaping dengan senang hati melahap energi jiwa di sekitarnya. Dia langsung merasakan gerakan aneh iblis jurang tersebut. Mereka sepertinya ingin bergandengan tangan dan membunuhnya, pelaku utamanya. Baiklah, biarkan aku menguji kekuatan mata Dewan Eter. Sambil berpikir, dia segera mengaktifkan kekuatan mata kirinya. Simbol swastika tampak berputar, dan kekuatan neraka yang menakutkan melonjak. Seluruh dunia menjadi hitam dan putih, dan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh iblis neraka. Garis hitam ini adalah garis kematian, juga dikenal sebagai garis kehidupan. Sikat reinkarnasi Siaping membuat gerakan meraih dan segera mengeluarkan kuas reinkarnasi. Sembilan lautan kesadarannya bergetar dan sejumlah besar kekuatan sihir disalurkan ke kuas reinkarnasi. Menabrak Dia memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan dengan lembut mengusap garis hitam ini. Segera, kuas reinkarnasi mengeluarkan kekuatan ketajaman yang mengerikan, seolah-olah dapat membelah ruang ini menjadi dua. Dalam sekejap, garis hitam dikehampaan pecah dengan suara retak. Demons abis, yang awalnya ingin menyerang, tiba-tiba membeku. Tubuh besar mereka berhenti di udara, seolah waktu telah berhenti pada saat ini. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuh mereka, juga tidak ada luka apapun. Namun, cahaya di kedalaman mata mereka menghilang begitu saja, berubah menjadi putih ke abu-abuan. Dengan keras, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat budidaya mereka, atau betapa mengejutkannya pertahanan mereka, mereka jatuh dari langit begitu saja, semuanya mati. Apa yang telah terjadi? Mati, apakah ini lelucon? Komandan dan yang lainnya mati begitu saja. Apa yang dilakukan manusia itu? Apakah ada yang melihat itu? Aku tidak yakin, aku sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan manusia itu, mistik jalur bela diri apa itu. Ketika demons abis lainnya melihat ini, mereka langsung merasakan rambut mereka berdiri tegak. Tubuh mereka gemetar dan mereka sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi di depan mereka. Iblis abis, yang baru saja agresif dan penuh semangat, semuanya terbunuh hanya dengan sapuan kekosongan oleh manusia itu. Terlebih lagi, manusia itu bahkan tidak mendekat. Hal yang aneh membuat mereka sangat ketakutan. Sepertinya ada rasa dingin di punggung mereka. Siaping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para iblis neraka ini. Dia memegang sikat reinkarnasi, seperti dewa dunia bawah yang memerintah seluruh makhluk hidup di alam semesta. Cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman kehampaan, membelah segalanya. Dengan beberapa bunyi gedebuk, garis-garis hitam di kedalaman kehampaan pecah. Segera, sebelum iblis abis mengetahui apa yang telah terjadi, mereka dibunuh, dan jiwa mereka dilenyapkan. Terlalu kuat. Siaping merasa sedikit terkejut. Dia memiliki mata roh dunia bawah, dan senjata pembunuh tertinggi seperti kuas reinkarnasi. Dia benar-benar tak terkalahkan dan maha kuasa. Jika dia tumbuh hingga level tertentu, dia bahkan mungkin bisa membunuh Sage. Dengan sikat reinkarnasi di tangannya, dia seperti seekor harimau di dalam kawanan domba. Batch Demons abis jatuh dari langit seperti pangsit, semuanya mati. Ini adalah pembantaian sepihak. Lari, lari cepat. Ini bukan manusia, ini monster. Apa yang sedang terjadi? Mengapa manusia ini terlihat lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir? Bagaimana iblis neraka ini mati? Apa yang dilakukan manusia ini? Banyak iblis abis yang kesal. Mereka ingin membunuh Siaping, tetapi mereka tidak menyangka manusia ini jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan petir. Mereka dibunuh bahkan sebelum mereka mendekat. Mereka mati secara diam-diam, sungguh tidak terbayangkan. Mereka sangat ketakutan. Mereka melarikan diri jauh, menjauh dari iblis yang menakutkan ini. Ini cukup bertenaga, tapi konsumsinya terlalu besar. Siaping merasa sangat disayangkan. Dia baru menggunakan kuasa reinkarnasi dan mata roh dunia bawah selama beberapa menit, dan dia sudah terengah-engah. Kekuatan dermiknya dikonsumsi secara besar-besaran. Jika dia melanjutkan beberapa menit lagi, dia mungkin akan tersedot hingga kering. Selain itu, ia memiliki lautan kesadaran sembilan inti. Kekuatan dermiknya seribu kali lebih padat daripada kultifator biasa. Tapi dia masih tidak bisa menahannya. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya konsumsi tersebut. Namun, dia tidak berencana untuk terus menggunakannya. Setelah ini, kemungkinan besar tidak ada iblis abis yang berani mendekat untuk membunuhnya. Dengan cara ini, dia bisa meminjam kekuatan kesengsaraan surga untuk membunuh iblis jurang neraka dan menjara energi jiwa mereka. Kali ini, 64 gelombang kesengsaraan surga berlangsung selama 16 jam sebelum akhirnya berhenti. Siaping juga bertahan dan selamat dari kesengsaraan surga ini. Awan kesusahan di langit dengan cepat menghilang dan kembali ke langit dan bumi. Tapi 300 juta iblis neraka mati di bawah kesengsaraan surga ini. Jiwa mereka tersebar, dan ada banyak korban jiwa. 1722. Namun Siaping juga mendapatkan banyak manfaat dari bencana surga ini. Pertama-tama, dia telah melahap sejumlah besar energi kesengsaraan petir, memungkinkan Chaos Lightning Art miliknya mencapai tingkat berikutnya, meningkatkan kemampuan dewa petirnya ke tingkat yang benar-benar baru. Kekuatan tinju petirnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, setiap sel di tubuhnya memancarkan energi guntur, yang sepertinya berubah menjadi rune guntur. Tubuhnya mengandung vitalitas yang melonjak, seperti kehidupan guntur. Tentu saja, keuntungan terbesar adalah membunuh 300 juta iblis jurang maut. Dan kematian iblis-iblis jurang ini juga meninggalkan banyak energi jiwa, yang diserap oleh Siaping dan dituangkan ke dalam sembilan rumah ungu miliknya. Hah! Siaping menghela nafas dalam-dalam, merasa segar. Ketika energi jiwa dari 300 juta iblis jurang dilahap, sembilan roh primordialnya menerima makanan dalam jumlah besar, dan tumbuh dengan pesat. Gemuru gelombang-gelombang. Sembilan roh primordialnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan sembilan rumah ungu di tubuhnya terus mengembang, terbuka ke dalam kehampaan, seolah-olah sebuah dunia sedang berkembang. Luas lautan semakin luas, gunung-gunung semakin tinggi, luas daratan semakin bertambah, sungai-sungai semakin lebar, jurang semakin dalam, dan ki spiritual langit dan bumi semakin padat. Dan rumah ungu bisa memiliki kekuatan spiritual dua kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan lingkungan di dalam rumah ungu dipenuhi dengan spiritualitas, seolah-olah itu adalah surga. Pada saat yang sama, budidaya bela dirinya terus meningkat. Puncak Tahap Awal Dari Alam Kebenaran Yang Kembali Energi ini secara instan meningkatkan budidayanya ke puncak tahap awal alam kebenaran yang kembali. Hanya satu langkah lagi, dan dia bisa melangkah ke tahap peralihan dari alam kebenaran yang kembali. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, mengandung energi yang tak ada habisnya. Meski begitu, energi jiwa dari 300 juta iblis jurang terlalu banyak, dan itu adalah energi yang tidak dapat diserap oleh Xiaoping saat ini. Jika dia memaksakan dirinya untuk menyerapnya, roh primordialnya mungkin akan meledak. Eh! Pada saat ini, mata kirinya, mata Dewa Neter, bergetar, dan pusaran air hitam yang mengejutkan muncul di kedalaman pupilnya, seolah berkomunikasi dengan dimensi neraka. Hulala Gelombang Energi jiwa yang tidak dibunuh oleh Xiaoping tampaknya tertarik, dan dengan gila-gilaan mengalir ke mata kirinya, ke kedalaman pusaran air ini. Ledakan Gelombang Xiaoping merasakan tubuhnya bergetar, dan roh primordialnya mengikuti pusaran air ke mata kirinya. Seketika, dia merasa seolah-olah telah memasuki kedalaman dimensi yang unik. Ini adalah ruang dimensi unik untuk Dewa Mata Neter. Tanpa batas. Dia tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Semuanya kelabu dan kabur, seperti dunia yang kacau. Namun, ketika kekuatan jiwa iblis jurang memasuki dunia kekacauan, seluruh dunia kekacauan mengalami transformasi yang mengejutkan dunia. Satu demi satu benua besar muncul. Tanahnya berwarna merah tua, gunung berapi melonjak satu demi satu, terus-menerus mengeluarkan api merah dan mengeluarkan asap tebal. Udara dipenuhi bau belerang dan lain-lain. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Itu seperti dunia yang mengerikan. Ketika energi jiwa iblis jurang ini masuk, mereka benar-benar berubah menjadi penampilan aslinya. Setan bertanduk sapi, setan berbisa, setan bertanduk kambing, dan sebagainya. Semuanya muncul di sebidang tanah ini. Setan-setan jurang ini sepertinya sedikit tidak sadarkan diri. Mereka tidak tahu mengapa mereka muncul di ruang aneh ini dan berada dalam keadaan pusing. Seolah-olah ruang ini telah berubah menjadi ruang neraka yang memenjarakan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari jurang maut. Perasaan ini, apakah ini dunia bawah tanah dewa? Informasi mendalam datang dari kedalaman mata kiri siaping. Dia segera memahami bahwa ini adalah alam dewa dunia bawah. Itu adalah dunia spasial yang unik bagi dewa mata neter. Itu adalah dunia yang berhubungan dengan jiwa. Dewa mata neter miliknya dapat menangkap semua jiwa di dunia, termasuk hantu dan energi jiwa. Itu akan menelan mereka semua ke dalam dunia dewa dunia bawah. Sejumlah besar energi jiwa yang tidak dapat dicerna untuk sementara akan tinggal di alam dewa dunia bawah. Kemudian, mata dewa neter perlahan memurnikan dan menelannya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping merasakan jejak energi dingin dari mata kirinya. Itu melonjak ke kedalaman roh primordialnya. Setiap kali itu beredar, roh primordialnya akan tumbuh sedikit lebih kuat. Terlebih lagi, keadaan menjadi lebih kuat ini bersifat konstan. Dia bisa merasakan dirinya menjadi lebih kuat setiap menit dan setiap detik. Ini bagus. Siaping sangat bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus menanggung rasa sakit dan menyerahkan semua energi jiwa yang sangat besar ini. Tapi itu tidak diperlukan sekarang. Itu semua dilahap oleh mata dewa neter. Energi jiwa dari 300 juta iblis jurang sudah cukup untuk dia kembangkan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan bisa membantunya menerobos ke alam transendensi. Panen kali ini terlalu besar. Setelah beberapa waktu, Siaping membuka matanya. Ada rasa dingin yang menakutkan pada diri mereka. Aura di tubuhnya sangat kuat. Itu dalam, kuno, mulia, dan mendominasi segalanya. Setelah melewati 64 level bencana guntur dan mendapatkan jiwa 300 juta iblis jurang, dia menjadi semakin tak terduga. Seseorang akan datang. Tiba-tiba, kesadaran surgawi Siaping merasakan bahwa banyak orang sepertinya terbang menuju tempat ini. Mungkin karena keributan di sini terlalu besar sehingga menarik perhatian mereka. Namun, dia tidak ingin bertemu dengan sekelompok orang ini. Lagi pula, hal itu sulit untuk dijelaskan. Apalagi dia tidak mau membeberkan rahasianya. Suara mendesing. Tubuhnya bersinar dan dia memasuki kehampaan. Dia segera menghilang dari tempatnya berada dan berjalan menuju ke arah gunung lima jari. Itu karena mungkin ada harta karun yang ditinggalkan oleh para sage di sana. Dia ingin merebutnya. Dan tidak lama setelah Siaping menghilang dari tempat ini, ratusan dan ribuan petani bergegas ke tempat ini. Di antara mereka, Yin Sik Sing dan yang lainnya juga muncul. Ketika mereka sampai di tempat ini, mereka melihat keadaan tragis daerah ini dan sisa-sisa banyak setan jurang. Aura bencana guntur yang menakutkan di udara membuat mereka gemetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? 300 juta iblis jurang. Mereka semua mati begitu saja. Siapa pelakunya? Saya bisa merasakan aura bencana guntur di mana-mana di sini. Sepertinya seseorang sedang mengalami bencana guntur di sini. Mungkinkah ahli alam bencana guntur muncul di sini dan menggunakan kekuatan bencana guntur untuk membunuh semua iblis jurang ini? Mustahil. Kekuatan bencana guntur dari ahli alam bencana guntur tidak sesederhana itu. Ia mencakup radius 100 juta mil. Tidak mungkin ahli alam bencana guntur yang menjalani bencana guntur. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Tidak perlu menebak-nebak. Mungkin inilah mekanisme pengoperasian alam mistik ini. Bagaimanapun, tempat ini adalah alam mistik yang dibentuk oleh jatuhnya seorang sage Buddha. Ia memiliki kekuatan untuk memurnikan iblis-iblis jurang. Mungkin iblis-iblis jurang ini berkumpul dan dihancurkan oleh bencana guntur. Tebakan ini sangat mungkin terjadi. Semua orang mengungkapkan tebakannya. 1723. Ini adalah Gunung Lima Jari. Siaping terbang jauh dan menghabiskan sepanjang hari. Akhirnya, dia mendekati Gunung Lima Jari. Tidak ada lagi iblis jurang yang mengejarnya, karena pada dasarnya semua iblis jurang dengan kekuatan tertentu telah terbunuh. Dia berdiri di depan Gunung Lima Jari yang mengjulang tinggi. Ada lima gunung yang mengjulang tinggi di depannya. Masing-masing menembus awan. Dia tidak bisa melihat ujung pegunungan. Setiap gunung seperti barisan pegunungan. Mereka membentang puluhan ribu kilometer dan memiliki aura yang megah. Apalagi jika kelima gunung ini digabungkan menjadi satu, seolah-olah membentuk formasi kuno. Mereka membentuk penghalang emas menakutkan yang menyelimuti ratusan juta kilometer di sekitarnya, membentuk sebuah domain. Luar biasa. Siaping juga bisa dianggap sebagai grandmaster yang mahir dalam formasi susunan. Dia bisa langsung melihat betapa kuatnya penghalang emas ini. Banyak rune Buddha muncul di kedalaman penghalang, membentuk kitab suci kuno. Jika iblis-iblis jurang itu berani mendekat, mereka akan dimurnikan oleh cahaya Buddha. Oleh karena itu, dalam radius beberapa ribu kilometer, tidak ada setan jurang sama sekali. Itu adalah tanah yang sepenuhnya dimurnikan, tanah suci sekte Buddha. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura Buddha yang kental. Meskipun cahaya Buddha ini beracun bagi iblis-iblis jurang maut, ia sangat bersahabat dengan makhluk hidup biasa. Itu seperti sinar matahari, penuh vitalitas. Aura jurang di tubuh Siaping langsung dimurnikan oleh cahaya Buddha ketika mendekati gunung lima jari. Bahkan ada sejumlah besar energi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan, tiba-tiba, pikiran Siaping bergerak. Kesadarannya merasakan aura familiar mendekat dengan cepat. Ia menyerbu menuju gunung lima jari, tapi aura ini sepertinya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menoleh dan segera melihat Ye Mengyao terbang dari jauh. Tapi kondisi Ye Mengyao sepertinya tidak baik. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Pakaian putihnya compang kemping, memperlihatkan kulitnya yang putih seperti porselen. Dia cantik. Dan di belakangnya ada ratusan iblis jurang maut. Masing-masing sangat kuat. Mereka setidaknya berada di puncak alam kebenaran yang kembali. Ada juga lebih dari selusin iblis jurang alam transendensi. Bunuh, bunuh gadis manusia ini. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia mendekati gunung lima jari. Kalau tidak, dia akan melarikan diri. Serang dan bunuh manusia ini. Mata iblis jurang dipenuhi dengan semangat dan kekejaman. Tidak mudah bagi mereka untuk menangkap manusia. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia ini melarikan diri dan memasuki gunung lima jari. Namun, meski Ye Mengyao berada di tengah krisis, matanya yang indah tetap tenang, tanpa sedikitpun rasa panik. Siu-siu-siu. Dalam sekejap mata, saat sekelompok iblis jurang melancarkan serangan mereka, Ye Mengyao mengeluarkan busur berharga, memasang anak panah, dan menembakkan serangkaian anak panah emas. Ada banyak prasasti kuno yang terukir di dalam panah emas ini, dan mereka mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan dewa, dan mereka sangat menakutkan. Anak panah ini adalah harta karun keluarga Ye, anak panah penakluk dewa. Itu adalah kartu truf mereka. Setiap anak panah memiliki kekuatan untuk mengobrak abrik roh primordial, secara langsung menyerang esensi jiwa dan mengabaikan pertahanan tubuh. Oh tidak, cepat sembunyi. Ekspresi iblis neraka berubah. Merasakan ancaman fatal dari anak panah emas ini, bulu kuduk mereka berdiri. Mereka segera ingin melarikan diri dan menghindari anak panah tersebut. Tapi itu sudah terlambat. Sebelum mereka sempat menghindar, anak panah emas telah melesat dan membombardir tubuh mereka. Bang, bang, bang. Hanya dengan satu serangan, ratusan iblis jurang mengeluarkan jeritan nyaring. Mereka jatuh dari langit seperti pangsit, roh primordial mereka hancur, dan kekuatan hidup mereka hilang sama sekali. Jelas sekali, mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. Dengan tamparan, merasakan semua aura iblis menghilang, Ye Mengyao langsung menghela nafas lega. Dia jatuh dari langit dan terengah-engah, punggungnya basah oleh keringat. Manusia terkutuk, mati. Tetapi pada saat ini, iblis jurang melompat keluar dari tanah. Sepertinya sudah lama bersembunyi di udara, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh. Pada saat terlemah Ye Mengyao, hal itu tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Wajahnya menunjukkan ekspresi licik dan kejam, dan ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Itu memang iblis yang pintar, dan sekarang gilirannya menikmati manusia ini sendirian. Itu adalah pemenang terakhir. Dong. Sebelum dia bisa bahagia terlalu lama, sebuah tinju muncul dari udara. Itu seperti harimau atau naga, mencap udara dan menabrak kepala iblis jurang. Dengan dong, kepala iblis jurang itu meledak seperti semangka, berubah menjadi pasta daging. Darah berceceran di mana-mana, membuat area itu menjadi merah. Suara mendesing. Sosok siaping melintas dan muncul di depan Ye Mengyao dalam sekejap. Itu kamu, kakak muda sia. Ye Mengyao mengangkat kepalanya dan langsung terkejut. Dia tidak menyangka orang yang membantunya adalah siaping dari sekte universe. Kakak senior Ye, bagaimana kabarmu? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sekarang setelah aku menyelamatkan hidupmu, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Siaping tersenyum. Apalagi, apakah kamu akan membalasku dengan tubuhmu? Ye Mengyao berkata dengan marah. Jika kamu bersedia, maka aku tidak akan bisa menolak. Siaping berkata dengan santai. Bahkan jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan baik-baik saja. Ye Mengyao kesal. Dia tahu bahwa anak ini berkulit sangat tebal, tetapi dia tidak menyangka dia akan berpikiran seperti itu. Sebelumnya, saat mereka bertemu dengan iblis jurang, bajingan ini berlari paling cepat, menghilang seperti gumpalan asap. Kakak senior Ye, lukamu tidak ringan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir situasinya tidak akan baik. Secara kebetulan, aku tahu teknik kultifasi ganda. Jika kedua belah pihak saling jatuh cinta, kultifasi ganda akan terjadi. Menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu bisa langsung pulih dari cederamu, dan bahkan mungkin bermanfaat bagi kedua belah pihak. Mengapa kita tidak mencobanya? Siaping menyarankan. He he. Mata Ye Mengyao bersinar dengan niat membunuh. Dia ingin memakan anak ini seperti roti daging. Seorang bocah nakal yang belum genap berusia 30 tahun sebenarnya ingin berhubungan S3KD dengannya sepanjang hari. Apa yang terjadi di alam semesta ini? Mengapa suasananya begitu buruk? Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan pil penyembuh dan meminumnya. Dia mengedarkan qigongnya dan lukanya pulih dengan cepat lebih dari setengahnya. Esensi, qi, dan rohnya dikembalikan ke kondisi puncaknya. Dengan cara ini, tidak ada yang berani membuat desain apapun padanya. Pil apa ini? Kakak senior Ye, bisakah kamu memberiku beberapa untuk dipelajari? Siaping mengedipkan matanya. Dia bisa melihat bahwa luka Ye Mengyao sangat serius. Biasanya, butuh beberapa bulan sampai dia pulih. Namun kini, ia justru pulih dalam beberapa tarikan napas setelah mengonsumsi pil. Ini jelas merupakan pil penyembuhan yang luar biasa. Pergilah. Ye Mengyao berkata dengan marah. Ini adalah pil penyembuhan tingkat tertinggi dari klan Ye, pil musim semi daun layu. Itu dibuat dari 49 jenis ramuan spiritual berumur 10.000 tahun. Dia hanya punya sedikit, dan anak ini sebenarnya ingin membawa beberapa untuk belajar. Lelucon yang luar biasa. 1724. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau. Pelit. Siaping berkata dengan nada meremehkan. Mendengar ini, Ye Mengyao sangat marah hingga pelipisnya menonjol. Dia memiliki keinginan untuk menghajar orang ini, tetapi dia menahannya karena dia menemukan bahwa dia akhirnya mencapai tujuannya, Gunung Lima Jari. Ini Gunung Lima Jari, pusat dari pesawat rahasia ini. Mata Ye Mengyao berbinar saat dia menatap lima gunung yang mengjulang tinggi. Untuk mencapai Gunung Lima Jari, dia secara tidak sengaja bertemu banyak setan dari jurang maut. Setelah pertarungan sengit, dia akhirnya tiba di sini. Jika dia ingin meninggalkan pesawat rahasia ini, dia harus pergi ke Gunung Lima Jari untuk mencari peluang. Terlebih lagi, mungkin ada peluang besar di tempat ini, termasuk warisan seorang bijak. Benar, tapi tempat ini agak aneh. Ini bukan tempat biasa. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ini adalah tanah suci sekte Buddha, diterangi oleh pancaran cahaya Buddha, ada juga gelombang aura kegelapan mengerikan yang datang dari kedalaman tempat ini. Aura kegelapan ini setara dengan aura Buddha di sini. Aura aneh setan dan Buddha yang hidup berdampingan ini seperti kegelapan dan cahaya pada saat yang bersamaan. Itu sangat aneh dan menakutkan, jadi dia tidak segera masuk. Untuk tempat seperti ini, dia harus tetap waspada dan tidak akan bertindak gegabuh. Namun, kita harus memasuki Gunung Lima Jari. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan cara untuk meninggalkan pesawat rahasia ini. Aku tidak mau untuk tinggal di tempat terkutuk ini selamanya. Ye mengyawa berkata dengan suara rendah. Dia berjalan menuju batas Gunung Lima Jari tanpa ragu-ragu. Itu benar. Tidak peduli bahaya apa yang ada, ayo masuk dan lihat. Mata Siaping berbinar. Dia berani karena keahliannya. Sekarang, dia berpikir bahwa dia dapat mengatasi sebagian besar bahaya dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa ada sesuatu di tempat tertutup ini yang dapat mengancam nyawanya. Wuss. Dalam sekejap, keduanya memasuki batas Gunung Lima Jari. Hah. Begitu dia masuk, Siaping segera menyadari bahwa dia telah memasuki ruang Buddha. Di mana-mana kosong, dan udara di sekitarnya dipenuhi aura Buddha. Samar-samar, terdengar suara nyanyian Buddha di kedalaman angkasa. Namun, ruangan ini terlalu besar dan dipenuhi kabut. Tidak ada akhir yang terlihat, juga tidak ada arah. Tiba-tiba, Siaping dan Ye mengyaw terus bergerak menuju ruang ini. Namun, kekuatan tirani yang tidak dapat mereka lepaskan datang ke atas mereka, membungkus mereka sepenuhnya. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, keduanya menghilang di tempat dan dipindahkan ke ruang lain. Ini adalah gua yang sangat besar dan luas, yang sepertinya berada di ujung Gunung Lima Jari. Yang Mulia Subhadra. Siaping dan Ye mengyaw sama-sama terkejut, karena mereka menemukan tahta teratai besar muncul di depan mereka, dan seorang biksu sedang duduk di atasnya. Dia berpakaian lengkap, tangannya disilangkan di depan perut. Dia memiliki ciri-ciri halus dan ekspresi damai. Lingkaran emas muncul di belakang kepalanya yang botak dan penuh bekas luka. Itu adalah lingkaran kebijaksanaan. Itu adalah fenomena buddhis yang akan muncul ketika kebijaksanaan seorang biksu mencapai tingkat tertentu. Ini menunjukkan martabat yang mulia, kebijaksanaan mendalam, dan pengembangan mendalam. Samar-samar, mereka seolah mendengar semburan nyanyian sansekerta. Seseorang sedang membacakan sebuah puisi, kultifasi yang rajin adalah hal yang wajar, kekuatan dao tidak terbatas, wajah yang penuh belas kasih membahagiakan, pikiran jernih, segala sesuatu dapat dicapai. Salam, Paragon Subhadra. Mendengar suara ini, Ye Meng Yao merasakan penghormatan yang mendalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Subadala dengan hormat. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap orang suci yang tiada taranya. Dua dermawan, Anda akhirnya sampai di sini. Biksu malang ini telah menunggu lama sekali. Biksu itu memegang anggrek di tangannya dan tersenyum sambil memandang Siaping dan Ye Meng Yao. Menunggu lama sekali. Siaping mengangkat alisnya dan memandang Paragon Subhadra. Itu benar. Meskipun Biksu malang ini tinggal di gunung lima jari, aku telah memperhatikanmu sepanjang waktu, terutama dermawan Siya. Kamu menggunakan kekuatan arhat naga penakluk untuk membunuh begitu banyak iblis dari jurang neraka. Itu benar. Sangat menakjubkan. Kata Paragon Subhadra. Kamu terlalu sopan, itu hanya tipuan kecil, tidak layak untuk disebutkan. Siaping berkata dengan bangga. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresinya jelas tidak sesederhana yang tidak layak untuk disebutkan. Melihat ini, Ye Meng Yao mengertakan gigi dan ingin memukulnya. Namun, alasan mengapa Biksu malang ini memanggil kedua dermawan itu ke sini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Paragon Subhadra langsung ke pokok persoalan. Bantuan apa yang kamu perlukan? Juga, Paragon Subhadra, bukankah kamu sudah mati? Mengapa kamu muncul di depan kami? Siaping menyuarakan keraguannya. Paragon Subhadra tersenyum tipis, Biksu malang ini memang sudah mati. Dalam perang kuno, Biksu malang ini menyerahkan hidupnya kepada iblis, dan bersumpah untuk menekan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari jurang maut, serta penguasa iblis, setan mental Paragon. Apa yang tampak di hadapan kedua dermawan tersebut hanyalah sedikit cahaya spiritual yang ditinggalkan oleh Biksu malang ini setelah kematiannya. Bolehkah aku tahu Paragon membutuhkan bantuan apa dari kita? Ye Meng Yao bertanya. Seperti ini. Paragon Subhadra berkata dengan suara yang dalam, alam rahasia ini sendiri, bahkan gunung lima jari ini, adalah untuk menekan iblis dari dunia jurang, Paragon Mental Demon. Jika iblis ini lolos, maka akan menjadi malapetaka bagi alam semesta. Pada saat itu, banyak nyawa akan hilang dan banyak orang akan mati. Namun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, segel abadi ini juga telah sedikit rusak dan dilemahkan oleh Paragon Mental Demon. Kini, telah mencapai momen yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Biksu Malang ini berharap kedua dermawan dapat membantu memperbaiki segel ini dan terus menekan iblis ini agar tidak keluar dan merugikan dunia. Dia menyatakan tujuannya. Tetapi ini adalah segel yang ditinggalkan oleh Paragon, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Ye Meng Yao ragu-ragu. Tidak apa-apa, ini adalah seni penyegelan Buddha. Selama kamu menanamkan seni dewa Buddha, kamu dapat menambahkan kekuatan sihir ke dalamnya dan membiarkan segel itu memperbaiki dirinya sendiri ke kondisi puncaknya. Kata Paragon Subhadra. Tapi kami tidak tahu satupun seni dewa Buddha. Ye Meng Yao mengungkapkan ketidakberdayaannya. Tidak apa-apa. Paragon Subhadra membungkuk dengan tangannya di depan, Beku Malang ini mahir dalam teknik imbuasi kebijaksanaan dan dapat menanamkan seni dewa Buddha ke dalam lautan kesadaran kalian, sehingga kalian berdua dapat mempelajarinya dalam sekejap. Saya percaya bahwa dengan bakat luar biasa Anda, Anda akan segera dapat menguasai semua kemampuan ilahi buddhis dan memahaminya secara menyeluruh. Peluang. Ini adalah peluang tertinggi. Ye Meng Yao sangat gembira mendapat kesempatan mendapatkan warisan Paragon Subhadra. Peluang macam apa ini? Selain itu, itu adalah teknik imbuasi kebijaksanaan yang menghemat banyak waktu kultifasinya. Benar saja, datang ke Gunung Lima Jari ini adalah pilihan yang tepat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan bantuan Paragon Subhadra? Ayo, tidak ada waktu yang terbuang. Biksu Malang ini akan segera mengilhami kalian berdua dengan teknik imbuasi kebijaksanaan. Paragon Subhadra berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Paragon. Xia Ping melangkah maju dengan cahaya menakutkan di matanya. Dia menekan kekosongan menuju kepala Paragon Subhadra. Dong. 1725. Xia Ping. Ye Meng Yao terkejut. Dia tidak menyangka Xia Ping akan melakukan hal seperti ini, tapi dia tidak melakukan apapun. Matanya tenang. Meskipun orang ini tidak tahu malu, dia bukanlah orang bodoh. Dia tidak melakukannya secara impulsif. Mungkin ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Dermawan Xia, mengapa kamu menyerang biksu malang ini? Kekosongan itu berputar. Kepala Subhadra dengan cepat pulis olah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia masih memegangi anggrek itu dengan wajah penuh kasih sayang. Dia tidak marah karena hal sekecil itu. Teruslah berpura-pura. Xia Ping mencibir, kamu pikir aku tidak bisa melihat bahwa kamu adalah Subhadra palsu. Energi iblis di tubuhmu begitu tebal hingga hampir bocor. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Mata roh dunia bawah dan mata gagak emas keduanya memiliki kemampuan untuk melihat menembus ilusi. Tidak ada ilusi yang bisa disembunyikan dari matanya, terutama melawan kekuatan binatang iblis, mustahil untuk bersembunyi darinya. Yang disebut Subhadra di depannya ini dipenuhi dengan energi iblis yang menakutkan. Itu lebih menakutkan dan lebih dalam dari iblis manapun yang pernah dilihatnya. Itu seperti jurang maut, seperti dosa di kedalaman neraka. Itu adalah tingkat kejahatan terdalam yang tidak dapat dihilangkan tidak peduli seberapa kerasnya dibersihkan. Iblis yang begitu menakutkan sekarang berpura-pura menjadi Tuan Subaduo, mencoba memikat mereka ke dalam jebakan. Mudah untuk membayangkan rencana licik pihak lain. Begitu mereka tertipu, mereka akan dikutuk selamanya. Dermawan sia, biksu malang ini tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu salah paham tentang biksu malang ini? Paragon Subhadra palsu tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Tunggu sampai aku menghajarmu, baru kamu akan mengerti. Siaping tidak ingin membuang waktu dengan Subhadra palsu ini. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menekan kekosongan. Seni mistik bela diri, Tinju Dewa Matahari. Tinju ini dipenuhi dengan kekuatan api yang aneh. Ia berubah menjadi Dewa Matahari yang bersinar selama berabad-abad, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan kehampaan. Itu sangat merusak terhadap makhluk jahat kegelapan. Apa? Ekspresi Subhadra palsu berubah. Kekuatan cahaya dan api biasa tidak berguna melawan iblis jahat setingkatnya. Ibarat air yang bisa memadamkan api, tapi ketika apinya mencapai ukuran tertentu, air tidak ada gunanya. Rasanya seperti mencoba mematikan gerobak kayu bakar yang terbakar dengan secangkir air. Tapi nyala api ini berbeda. Itu adalah api surgawi, api khusus dengan kekuatan penghancur paling mengerikan di dunia. Ia lahir dari langit dan bumi, dan mengandung karakteristik khusus yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat mematikan bagi iblis seperti mereka. Memikirkan hal ini, ia tidak bisa berpura-pura lagi dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Segera, tangan iblis hitam yang menakutkan muncul. Tanda setan yang padat muncul di permukaannya, menggeliat seperti serangga hitam. Itu menakutkan dan menakutkan, mengandung kekuatan jahat. Dong! Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan satu sama lain, menyebabkan suara yang menggemparkan bumi. Segera, sebuah kawah besar muncul di tanah, dan dengan suara retak, kerikil berterbangan ke segala arah. Khususnya, demoniki menyebar ke segala arah, langsung merusak bebatuan di sekitar gua, membuat suara mendesis. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada asam. Itu benar-benar iblis. Dengan suara deras, sosok ye meng yao melintas. Secara alami, dia juga merasakan lapisan kegelapan yang dalam yang tidak dapat dihapus, kekuatan iblis yang dapat membuat sum-sum tulang seseorang bergetar. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan area Subaduoluopalsu dan menghadapinya dari jauh, dengan sangat waspada. Aku tidak menyangka teknik transformasi lelaki tua ini akan terlihat oleh manusia junior. Kamu benar-benar manusia yang istimewa. Subaduoluopalsu menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak dapat melanjutkan aksinya lebih lama lagi. Dia segera berubah kembali ke penampilan aslinya, yaitu seorang lelaki tua berjubah kuning. Namun, dia tidak memancarkan energi iblis yang mengerikan. Sebaliknya, dia sangat ramah, seperti orang tua sebelah. Sebelum dia menyerang, tak seorang pun akan tahu bahwa dia adalah iblis menakutkan yang membunuh orang seperti sabit rami. Yang Mulia Mental Demon, jika saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi Yang Mulia Mental Demon yang tersegel di kedalaman gunung lima jari, kan? Siaping menyipitkan matanya dan menatap sesepuh berjubah kuning itu sambil menyuarakan tebakannya. Benar, orang tua ini adalah Raja Iblis, salah satu penguasa jurang maut di zaman kuno. Orang tua berjubah kuning itu langsung mengakuinya. Dia menegakkan tulang punggungnya, dan tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Apa? Ye Meng Yao sangat terkejut. Rumor tersebut akhirnya terbukti. Gunung lima jari ini memang sedang menekan iblis yang menakutkan. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, pihak lain masih hidup dan sehat. Terlebih lagi, pihak lain adalah eksistensi tertinggi yang ditindas oleh Subaduoluo, mantan penguasa jurang maut. Dia membunuh orang seperti sabit rami. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya raksasa ini. Hatinya langsung tenggelam. Bertemu dengan Raja Iblis di tempat ini, kemungkinan besar mereka akan hancur kali ini. Manusia, apakah kamu bersedia menjadi bawahanku? Selama kamu setuju untuk membantuku membuka segel keledai botak terkutuk ini, aku akan memberimu keuntungan yang tak tertandingi. Baik itu kehidupan abadi, kekuatan yang tak terkalahkan, atau kekayaan yang bisa menyaingi suatu negara, ada tidak masalah. Raja Iblis tersenyum dan menatap Siaping, menggodanya. Kekuatan yang tak terkalahkan. Mendengar kata-kata itu, Siaping tertawa terbahak-bahak. Sovereign Mental Demon, apakah kamu tidak takut mematahkan gigimu sendiri karena bualanmu? Kekuatan apa yang tak terkalahkan? Jika kamu benar-benar tak terkalahkan, bagaimana mungkin kamu bisa disegel di tempat ini, tidak bisa bangkit lagi untuk selama-lamanya? Kita semua sudah dewasa di sini, jadi berhentilah membual. Saat itu, Anda mungkin sangat kuat, seorang Raja Iblis dengan miliaran bawahan. Tapi sekarang, kamu hanya seorang tahanan. Kenapa kamu masih bersikap tegar di sini? Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Jangan mengancamku. Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melihat bahwa itu hanya sebagian dari jiwa Anda. Ia tidak memiliki banyak kekuatan. Anda masih jauh dari mampu berurusan dengan kami. Seperti kata pepatah, harimau yang jatuh ke dataran akan diganggu oleh anjing. Burung Phoenix yang jatuh ke dalam air lebih rendah derajatnya daripada ayam. Tidakkah Anda memahami logika ini pada usia Anda? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera nyahlah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Matanya melihat kebohongan Raja Iblis. Dia sama sekali tidak terintimidasi oleh nama pihak lain. Manusia rendahan, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Wajah yang mulia mental Demon menjadi gelap. Meskipun dia orang yang cerdik, dia masih marah dengan kata-kata siaping. Bahkan patung tanah liat pun akan mudah marah, apalagi Fiendish Demon Overlord yang pernah menjadi eksistensi tertinggi. Sekarang, dia diejek oleh seorang junior, mengatakan bahwa burung Phoenix yang jatuh ke air lebih rendah daripada ayam. Bagaimana dia bisa mentoleransinya? Jika dia benar-benar bisa mentolerirnya, maka dia bukanlah Iblis, tapi seorang Buddha. Tentu saja, ada kalanya bahkan seorang Buddha tidak dapat menoleransinya. Dia meraum marah, suaranya seperti guntur, bahkan jika lelaki tua ini jatuh ke dataran, aku tidak akan diganggu oleh manusia rendahan sepertimu. Karena kamu sedang mendekati kematian, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. 1726 Oh tidak! Ekspresi Ye mengyawa berubah. Dia menyadari bahwa seluruh gua telah berubah menjadi wilayah gelap, dan ada kegelapan dan kehampaan di mana-mana. Di ruang gelap seperti itu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendengar apapun, mencium apapun, atau melihat apapun. Seolah-olah panca inderanya telah gagal di ruang ini. Dia merasa seperti dia buta dan tuli di tempat ini. Dia bahkan tidak tahu apakah dia ada atau tidak, dan ada iblis menakutkan yang mengamatinya dengan iri. Ini adalah krisis yang fatal. Manusia bodoh, di ruang gelapku, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kamu miliki, tidak ada gunanya, dan aku hanya perlu satu detik untuk membunuhmu. Supremasi mental dimenduduk di singgah sana teratai dan mencibir. Oh benar, aku hampir lupa. Kamu tidak dapat mendengar apapun di ruang gelap ini. Serahkan saja tubuhmu kepadaku. Kilatan ganas muncul di matanya. Faktanya, ia telah memperhatikan Xiaoping sejak ia muncul di dunia rahasia ini karena ia bisa merasakan potensi tak terbatas dalam tubuh Xiaoping. Bahkan binatang suci pun tidak bisa membandingkannya. Segera, ia tergoda untuk mengambil alih tubuh Xiaoping. Karena tubuh utamanya ditekan di gunung lima jari, ia hampir tidak bisa bergerak. Jika ia ingin melarikan diri, ia harus membelas seutas jiwanya dan memasuki tubuh makhluk hidup. Namun, tidak semua tubuh makhluk hidup mampu melakukannya. Bagaimanapun, roh primordial dari dimensage terlalu kuat. Itu mungkin akan menyebabkan tubuhnya meledak dan hancur begitu masuk. Namun, tubuh Xiaoping berbeda. Itu cukup kuat untuk roh primordialnya masuk dan bangkit kembali. Oleh karena itu, ia memerintahkan banyak setan jurang untuk memburu Xiaoping. Jika ada kesempatan, mereka akan menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak, mereka akan memaksa manusia ini masuk ke kedalaman gunung lima jari. Pada akhirnya, rencana tersebut berjalan lancar. Manusia ini tidak tahu apa-apa dan dengan bodohnya memasuki ruang ini. Astaga! Memikirkan hal ini, supremasi mental dimen tidak berniat membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Xiaoping. Dengan ketukan ringan di jarinya, energi gelap yang menakutkan meledak ke arah jantung Xiaoping. Ia ingin menghancurkan sepenuhnya roh primordial manusia ini dan menggantikannya. Namun, sebelum ia bisa bergerak, sebuah tinju tiba-tiba menghantam dari kegelapan. Isinya kekuatan gajah dewa, itu menghancurkan bumi dan menyebabkan kekosongan bergetar. Apa? Sebelum iblis mental supremasi mengetahui apa yang terjadi, kepalanya sekali lagi dihantam oleh pukulan itu, hancur lebur. Dengan suara deras, sosok Xiaoping muncul di depan supremasi mental dimen. Seluruh tubuhnya seperti gajah dewa, mengguncang langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu menemukanku? Kepala yang mulia mental dimen pulih sekali lagi. Matanya dipenuhi kebingungan, seolah tidak pernah menyangka manusia ini bisa menemukan lokasinya dengan begitu akurat di ruang gelap ini. Apa yang kamu cari? Kamu baru saja mengoceh tanpa henti. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamanmu? Bagaimana ruang gelap bisa melakukan sesuatu padaku? Mati. Xiaoping bergegas maju, matanya menampakkan cahaya ilahi yang menembus kehampaan, menembus ilusi. Tinjunya seperti jejak. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, tubuh yang mulia mental dimenterkena puluhan pukulan. Energi tanpa batas meledak, menyebabkan tubuhnya meledak sedikit demi sedikit. Dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia dikirim terbang, menabrak dinding gunung yang jauh dan menciptakan lubang yang dalam. Ia digantung dan dipukuli seperti karung pasir. Pada saat ini, seluruh ruang gelap hancur seperti kaca, hancur berkeping-keping. Semua kekuatan yang digunakan untuk membatasi panca indera langsung berkurang menjadi ketiadaan. Manusia tercelah, kamu membuatku marah. Kamu benar-benar membuatku marah. Yang mulia mental dimen tidak mampu menahan amarahnya. Aura setan terpancar dari tubuhnya, menjadi sangat padat. Kabut hitam naik, menampakkan tengkorak dan setan yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum dengan marah. Marah. Kamu masih mengaum. Sepertinya aku belum cukup memukulmu. Siaping menyadari bahwa kekuatan biasa sepertinya tidak mampu melakukan apapun terhadap yang mulia mental dimen. Itu karena pihak lain tidak berbentuk dan tidak berbentuk, seolah-olah dia adalah kumpulan kehampaan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat melukainya. Mungkin, dia bisa melukainya, tapi kerusakannya terlalu kecil. Api gagak emas, bakar. Memikirkan hal ini, Siaping mengedarkan kekuatan devian flame di dalam tubuhnya. Darah di tubuhnya mendidih seperti lahar saat tanda gagak emas dengan cepat berkumpul di tinjunya. Ledakan. Pukulan ini seperti gagak emas yang turun ke dunia, memancarkan cahaya yang dapat menembus langit gelap dan membakar semua kotoran. Itu menabrak tubuh yang mulia mental demon. Ark. Yang mulia mental demon berteriak seperti babi yang disembeli. Api devian gagak emas yang sangat besar membakar tubuhnya, menyebabkan suara mendesis terdengar. Kekuatan mengerikan dari api gagak emas meledak, cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Ini adalah rasa sakit yang meresap jauh ke dalam jiwa seseorang, seolah-olah seseorang digigit jutaan semut. Segera, dia merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan datang dari tubuh Siaping. Jika ini terus berlanjut, dia, yang mulia mental demon yang perkasa, mungkin benar-benar dihancurkan oleh manusia tercela ini. Itu merupakan penghinaan yang tiada bandingannya. Dia tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Dunia Setan Mental Mata yang mulia mental demon bersinar dengan kilatan dingin saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengerahkan keterampilan mistik mental demon miliknya. Seketika, aura gelap merembes keluar dari kehampaan. Ini adalah kekuatan dari mental demon dan heavenly demon, tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Aduh! Dalam sekejap, kekuatan ini meresap ke seluruh materi. Bahkan senjata sage tidak dapat bertahan melawannya. Seketika, itu memasuki kedalaman roh esensi Siaping dan merusak tubuhnya. Hem. Awalnya, Siaping ingin menindaklanjuti serangan lain. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa lingkungannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia sepertinya terseret oleh kekuatan misterius ke dalam ruang yang gelap dan kosong. Di ruang yang gelap dan kosong ini, sepertinya tidak ada konsep waktu. Ruangannya juga sangat besar. Di mana-mana tampak abu-abu kabur, tanpa akhir yang terlihat. Itu memancarkan kesepian abadi. Manusia bodoh, kamu benar-benar membuatku marah. Kamu akan tenggelam ke dalam dunia iblis mental ini selamanya. Dari kedalaman kehampaan, suara buas terdengar, sepertinya datang dari segala arah. Tidak mungkin untuk mengetahui dari mana asalnya. Di dunia iblis mental ini, waktu diperpanjang tanpa batas. Satu detik di luar sama dengan 10 ribu tahun di sini. Aku akan bersenang-senang denganmu di sini dan menyiksamu hingga kamu bukan lagi manusia. Swash, swash, swash. Dalam sekejap, puluhan ribu hantu yang mulia mental demon muncul di ruang gelap dan kosong ini. Mereka tersebar di mana-mana sambil tertawa kejam. Pada saat yang sama, mereka menghasilkan gelombang suara yang memekatkan telinga, membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman dan menjadi gila dari lubuk hatinya yang paling dalam. Hati-hati, yang mulia mental demon ini benar-benar memiliki kekuatan aneh untuk memicu mental demons. Pada saat ini, Green Ox dan Corin merasa ngeri. Mereka buru-buru memperingatkan Siaping untuk berhati-hati dan tidak ceroboh. Kalau tidak, dia pasti akan dikirim ke kutukan abadi. 1727. Kita harus tahu bahwa setan hati bukanlah setan biasa. Mereka bukanlah iblis surgawi, juga bukan makhluk dari jurang maut. Itu adalah semacam keinginan yang dihasilkan oleh kultifator, keinginan iblis. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasi seseorang, bahkan jika seseorang adalah orang suci, pasti ada iblis hati. Karena setan hati bukanlah benda lain, melainkan dirinya sendiri. Jika seorang kultifator meragukan daun mereka sendiri, maka iblis hati akan lahir dan mengganggu kultifasi mereka. Begitu iblis hati mencapai tingkat tertentu, mereka akan memasuki keadaan gila dan menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin memicu kesengsaraan surgawi. Dan paragon mental demon ini sebenarnya bisa memicu iblis hatinya dan memperkuat mereka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kemampuan ini. Tidak heran dia adalah penguasa iblis di zaman kuno. Bahkan orang suci pun tidak dapat membunuhnya ketika mereka jatuh. Ini mungkin adalah karakteristik khusus dari paragon mental demon. Dia sangat aneh dan sulit dibunuh. Selama iblis hatinya ada, dia bisa bangkit kembali. Itulah sebabnya Supremasi Subaduo memilih untuk menyegel Supremasi mental demon selamanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Supremasi mental demon. Manusia rendahan, di dunia iblis hati, kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Aku adalah keberadaan yang abadi. Jika kamu membunuhku, itu sama dengan membunuh dirimu sendiri. Apakah kamu berani menyerang? Siaping mendengar suara paragon mental demon. Ribuan dari mereka muncul dan tertawa sinis, seolah-olah mereka adalah kucing yang sedang bermain dengan tikus. Mereka ingin bermain dengan siaping. Dong. Dia langsung meninju. Tinjunya seperti naga, meledak. Ratusan paragon di kejauhan langsung hancur. Namun sesaat kemudian, paragon ini terlahir kembali, dan jumlah mereka menjadi lebih banyak lagi. KK, percuma saja. Ini semua dibentuk oleh iblis hati. Tubuh asliku tersembunyi di kehampaan. Aku ada di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Dengan patuh terima saja kematianmu. Paragon mental demon sangat bangga. Kamu ingin menjebaku di dunia iblis hati kecil. Paragon mental demon, kamu bahkan tidak tahu orang seperti apa yang kamu jebak. Jadi bagaimana jika itu adalah dunia? Aku hanya akan menghancurkannya. Mari kita lihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Ekspresi siaping tenang dan tidak takut. Dia membentuk segel dengan tangannya dan kekuatan api devian keluar dari tubuhnya. Ledakan. Seketika, tungku matahari muncul, membakar langit dan bumi. Tanda gagak emas yang padat muncul di sana, membentuk kitab matahari yang memancarkan cahaya keemasan tanpa batas. Apa? Apa ini? Yang mulia mental demon terkejut. Dia bisa merasakan bahwa tungku itu mengandung energi penghancur yang mengerikan. Seolah-olah itu berisi bintang, memancarkan panas yang tak ada habisnya. Di bawah nyala api seperti itu, zat apapun akan terbakar menjadi abu. Ini adalah kekuatan yang sangat eksklusif. Bakar itu. Siaping membentuk segel dengan tangannya. Dengan satu perintah dari kehendak ilahi, energi seluruh tungku surya meledak. Suhu ratusan juta derajat Celsius meletus menyerupai badai matahari yang melanda segala arah. Boom gelombang-gelombang. Tungku matahari bergetar ketika banyak kitab Golden Crow muncul. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar ke segala arah, langsung menembus ruang di sekitarnya, merobek layar kegelapan ini. Hanya dalam waktu singkat, seluruh hard demon world benar-benar runtuh. Seperti kaca, ia pecah sedikit demi sedikit. Api yang mengerikan mendatangkan malapetaka di mana-mana, mengubah dunia ini menjadi hari kiamat. Satu demi satu, sosok mental demon Paragon dibakar. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, semuanya berubah menjadi abu. Itu karena api gagak emas neraka berspesialisasi dalam menahan iblis batiniyah. Itu adalah musuh semua iblis dan dapat memurnikan semua kotoran. Bagaimana iblis batiniyah ini bisa menolaknya? ARGH Yang mulia mental demon mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seolah-olah asam telah disiramkan ke tubuhnya, menyebabkannya menimbulkan korosi yang hebat. Pada saat yang sama, untayan kabut hitam keluar dari tubuhnya saat energi roh primordialnya habis. Dengan suara pa, siaping membuka matanya. Dia menemukan bahwa dia telah kembali ke dunia aslinya. Sebelumnya, dia hanya diseret ke dunia mental oleh yang mulia mental demon. Dia belum meninggalkan lokasi aslinya. Adapun yang mulia mental demon, dia sudah terluka parah. Dia pingsan di platform teratai dan tidak lagi memiliki aura arogan yang tak tertahankan seperti sebelumnya. Auranya sangat lemah. Dia menatap siaping dengan keterkejutan yang tiada taraf. Dia bisa merasakan ancaman besar dari siaping. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan yang mulia subaduo. Yang mulia subaduo hanya bisa menyegel dan menekannya. Namun manusia ini justru bisa menghancurkannya, menyebabkan dia menguap dari dunia ini, menghilang sepenuhnya. Meskipun manusia ini masih sangat belum dewasa dan sangat jauh darinya, di masa depan, ketika dia tumbuh setinggi dia, itu akan menjadi tanggal kematian yang mulia mental demon. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan akan kematian. Manusia, kamu terlalu berbahaya, terlalu berbahaya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kamu pasti akan mati. Niat membunuh tanpa batas melonjak dari hati yang mulia mental demon. Ini adalah niat membunuh yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang sepanjang hidupnya. Dia ingin menghilangkan ancaman ini dan menghentikannya sejak awal. Biarkan tempat ini hidup-hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena Anda akan segera mati. Siaping bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan yang mulia mental demon. Dia mengaktifkan tinju dewa matahari. Tinjunya seperti matahari yang dengan kejam menghantam tubuh yang mulia mental demon. Kekuatan api yang mengerikan meledak segera menembus tubuh yang mulia mental demon. Tapi ekspresi yang mulia mental demon sangat tenang, begitu tenang hingga sedikit menakutkan. Jauh di dalam kehampaan, gumpalan aura kutukan meresap, seolah itu adalah dosa terdalam di alam semesta. Manusia, kamu beruntung bisa memaksa lelaki tua ini menggunakan teknik kutukan. Kamulah yang pertama. Rasakan kekuatan kutukan itu, mantra terbang bersama. Yang mulia mental demon tertawa sinis saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keemasan terbang keluar. Satu tembakan ke Xiaoping, sementara yang lainnya menembak ke Ye Mengyao. Apa? Xiaoping mencoba memblokirnya, tetapi sia-sia. Bahkan teknik perlindungan tubuh Dark Nor tidak bisa menghalanginya. Itu mengabaikan pertahanan apapun dan langsung menyerang kedalaman roh primordialnya. Segera, cahaya keemasan memasuki roh primordialnya dan berubah menjadi rantai emas. Samar-samar, dia merasa seolah-olah dia dan Ye Mengyao menjalani hidup dan mati bersama, menjadi satu. Ye Mengyao juga memiliki perasaan yang sama. Seolah-olah Xiaoping telah menjadi keluarganya, keluarga terdekatnya. Bahkan orang tua dan saudara kandungnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat yang sama, jiwa mereka menghasilkan hasrat paling primitif, seolah-olah mereka sedang melepaskan kodratnya. Inilah perpaduan Yin dan Yang, tarian naga dan ular, harmoni sitar dan sitar. Di bawah kekuatan kutukan ini, keduanya tidak bisa menahan sama sekali, jadi mereka secara alami bergabung bersama. Dan mantra terbang bersama juga merupakan salah satu kutukan yang paling menakutkan. Tidak apa-apa jika orang yang saling mencintai terkena kutukan ini, tapi jika mereka tidak saling mencintai, mereka adalah musuh, atau bahkan orang yang berbeda ras, orang dengan jenis kelamin yang sama, atau bahkan kayu, batu, dan sebagainya. Pada Begitu mereka terkena kutukan, mereka akan langsung jatuh cinta satu sama lain, tidak peduli siapa pihak lainnya. 1728 Manusia bodoh, kamu benar-benar membuatku membayar harga yang sangat mahal. Kamu bisa mati dengan layak. Yang mulia mental di menterengah-engah, punggungnya basah oleh keringat. Dia telah menghabiskan banyak energi dan sangat lemah. Ini karena dia hanyalah seorang avatar. Baru saja melepaskan diri dari segel kuat gunung lima jari telah menghabiskan sejumlah besar energi dan perencanaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, untuk melontarkan kutukan mengerikan ini, dia bahkan telah menggunakan sumber energi dari Demon Sein, menyebabkan roh primordialnya rusak. Bisa dibayangkan harga yang harus dia bayar. Tapi harga ini masih sepadan. Mati. Yang mulia mental demon menyerang, ingin segera membunuh Ye Mengyao. Gelombang kekuatan gelap meledak, tapi tubuh Ye Mengyao secara otomatis menghasilkan penghalang energi, menghalangi kekuatan ini. Apa? Ini sebenarnya tidak efektif. Ekspresi yang mulia mental demon sangat jelek. Jika dia berada di puncaknya, dia pasti sudah membunuh Ye Mengyao sejak lama. Tapi untuk menghilangkan kutukan ini, dia telah menggunakan terlalu banyak energi. Dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan seorang kultifator alam transendensi. Namun, itu tidak masalah. Ketika keduanya menyatu dan mencapai puncaknya, jiwa mereka akan berada pada titik terlemahnya. Pertahanan mereka juga berada pada titik terlemahnya. Pada saat itu, ia akan dapat memanfaatkan situasi dan langsung menghancurkan jiwa mereka. Kemudian, ia akan merasuki tubuh mereka dan menempati tubuh mereka. Dengan cara ini, dia akan terlahir kembali sepenuhnya di dunia luar. Satu jam kemudian, yang mulia mental demon mencibir, tidak tergerak. Dia diam-diam menunggu saat ketika kesadaran spiritual keduanya berada pada titik terlemahnya. Dua jam kemudian, yang mulia mental demon sudah agak tidak sabar. Menurut perkiraannya, keduanya seharusnya mencapai kondisi puncaknya dalam waktu satu jam. Kutukan itu seharusnya menembus jauh ke dalam jiwa mereka, tapi itu masih belum berakhir. Dia merasa ada hal-hal yang sedikit di luar kendalinya. Tiga jam kemudian, yang mulia mental demon mengutuk dalam hatinya. Ekspresinya sangat jelek. F. Chuck, manusia ini adalah binatang buas. Dia telah melakukan ini selama tiga jam, dan dia masih melakukannya. Apakah dia tidak tahu kapan harus berhenti? Dia tidak tahu apa gunanya manusia melakukan ini. Apakah itu hanya untuk mereproduksi? Manusia yang kotor. Lupakan saja, aku akan membunuhnya sekarang. Yang mulia mental demon merasa keadaan menjadi lebih buruk. Pada tingkat ini, kekuatan jiwa keduanya tampaknya semakin kuat. Tidak ada tanda-tanda akan melemah. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, ia segera mengambil tindakan. Itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan langsung memasuki tubuh siaping. Ia ingin menyusup ke lautan kesadarannya dan menghancurkan roh primordialnya. Ah! Tapi saat dia masuk, yang mulia mental demon mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Itu seperti pekikan babi yang disembelih, mengguncang dunia dan membuat semua orang merinding. Semua orang bisa mendengar rasa sakit yang dialami yang mulia mental demon saat ini. Karena ketika ia mengebor lautan kesadaran siaping, ia langsung dibombardir oleh cahaya kemasan, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Tiba-tiba seluruh tubuhnya berlubang. Mustahil. Mantra telepati? Bagaimana manusia terkutuk ini bisa menggunakan mantra telepati? Tidak mungkin. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Yang mulia mental demon berteriak berulang kali. Awalnya ia berpikir bahwa sekarang penghalang jiwa esensi siaping berada pada titik terlemahnya, ia dapat memanfaatkan situasi untuk masuk. Namun siapa sangka manusia terkutuk ini ternyata mengetahui teknik rahasia kultivasi ganda tertinggi dari teknik jantung telepati. Selain itu, secara otomatis diaktifkan dan menyatu dengan roh primordial yemengyao. Dengan cara ini, mantra penerbangan kembar tidak hanya tidak mencapai efek yang diinginkan, tetapi juga sangat memperkuat semangat primordial keduanya. Efek dari budidaya ganda meningkat puluhan kali lipat, dan masih terus meningkat. Sial, tidak bagus. Ekspresi yang mulia mental demon berubah. Saat ia memikirkan cara untuk menerobos penghalang roh primordial siaping, mata kiri siaping tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba terbuka, dan pusaran hitam aneh muncul, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Terlebih lagi, kekuatan melahap ini memiliki efek pengekangan yang besar pada jiwa. Itu adalah musuh alami, seperti gerbang neraka, melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mata Dewan Eter, ini adalah mata Dewan Eter. Mustahil, bagaimana mungkin manusia lemah bisa memiliki mata Dewan Eter? Tidak bagus, lari. Yang mulia mental demon berteriak. Ia ingin melarikan diri. Menimbulkan masalah di depan mata Dewan Eter berarti mencari kematian, apalagi itu hanyalah jiwa yang tersisa. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ledakan. Dalam sekejap, gumpalan asap hitam yang diubah oleh yang mulia mental demon langsung dimakan oleh mata Dewan Eter. Ia dipenjarakan di ruang Dewan Eter, dan sepenuhnya melahap energi roh primordialnya. Ah! Yang mulia mental demon menjerit melengking, berjuang dengan panik dalam upaya untuk membebaskan diri. Tapi begitu ia ditarik ke dalam ruang Dewan Eter, suaranya terhenti, dan ia tidak bisa lagi berteriak. Pada saat ini, seluruh ruangan menjadi tenang, dan aura mental iblis juga menghilang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok agung lainnya muncul di kedalaman kehampaan, melepaskan cincin cahaya keemasan Buddha. Itu adalah seorang Buddha, memegang anggrek di tangannya, dan senyuman di wajahnya. Yang mengejutkan, Buddha ini adalah supremasi subadara. Ini adalah seorang sage buddhist sejati, dan bukan seorang penipu yang menyamar sebagai supremasi mental demon. Yang mulia mental demon, Anda mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Setelah kehilangan untayan roh primordial ini, Anda tidak akan dapat melakukan apapun selama jutaan tahun ke depan. Yang mulia subadara tersenyum tipis. Keledai botak, keledai botak terkutuk, kamu tidak bisa menjebakku. Kamu tidak akan pernah bisa menjebakku. Suatu hari nanti, saya akan membebaskan diri, menyusup ke sekte Buddha, dan membunuh semua murid dan cucu Anda. Aku akan memusnahkan umat manusia. Tunggu saja, tunggu saja. Di kedalaman gunung lima jari, seorang lelaki tua berjubah abu-abu terjebak di ruang hampa. Seluruh tubuhnya diikat dengan rantai, dan tanda Buddha yang padat terukir di atasnya. Setiap rune seberat gunung. Ada total 1,08 miliar rune Buddha, dan semuanya terikat pada tubuh lelaki tua ini. Bahkan jika seorang sage biasa disegel seperti ini, mereka tidak akan memiliki kekuatan yang tersisa. Namun lelaki tua berjubah abu-abu itu masih mampu melawan, menyebabkan rantai di sekelilingnya retak. Rambut putihnya memiliki panjang 30 ribu kaki, dan setiap halainya seperti sutra iblis, merobek bumi dan menembus kehampaan. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, tanda penyegel ini terus mengikatnya, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Situasi ini membuat yang mulia mental demon semakin heboh, dan kebenciannya semakin dalam. Ki iblis melonjak dari tubuhnya, mengembun menjadi substansi dan merusak segalanya. Berhentilah bermimpi, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari ruang tertutup ini. Segel aku di sini sampai akhir zaman. Subadara melambaikan tangannya dan menyegel yang mulia mental demon lagi. Tidak peduli bagaimana pihak lain meraung, mengutuk, atau membenci, dia tidak peduli. Keduanya ditakdirkan bersama sang Buddha. Setelah melakukan semua ini, Subadara memandang Siaping dan Ye mengyau di tanah, tersenyum, dan menunjuk dengan lembut. Suara mendesing. Segera, cahaya kemasan memasuki tubuh mereka, dan semua energi negatif dari mantra sayap terbang kembar dihilangkan. Faktanya, energi keduanya terus menguat, melemahkan fisik mereka. Pada saat yang sama, aura sekte Buddha ditanamkan ke dalam tubuh Siaping, seolah-olah dia telah tercerahkan. Setelah melakukan semua ini, sosok emas itu menghilang lagi, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tersebar di tanah, menyatu ke dalam kehampaan seolah-olah tidak pernah muncul. 1729. Tiga hari kemudian, Siaping dan Ye mengyau perlahan bangun. Alasan mengapa mereka butuh waktu lama untuk bangun adalah karena keduanya telah memasuki tingkat kultivasi yang dalam. Yin dan Yangki beredar di tubuh mereka, membentuk susunan seimbang yang saling melengkapi. Setelah tubuh mereka sepenuhnya mencerna sejumlah besar energi yang mereka peroleh kali ini, mereka akhirnya sadar kembali. Tapi begitu Ye mengyau bangun, matanya yang indah menatap Siaping seperti istri yang kesal. Ekspresinya sangat rumit, penuh dengan kebencian, rasa syukur, rasa malu, kemarahan, dan emosi lainnya. Setelah beberapa saat, suasana hatinya menjadi tenang, dan kedalaman mata indahnya setenang kolam yang dalam. He he, wu wudikan. Ye mengyau terkekeh dan menatap Siaping. Wu wudi, apa yang kamu bicarakan? Siaping pura-pura terkejut. Pembohong sialan, kamu masih berpura-pura bodoh. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Ye mengyau mengertakkan gigi. Ketika dia berkultivasi ganda dengan Siaping, dia secara tidak sengaja mengembangkan teknik jantung telepati bersamanya. Oleh karena itu, dia juga mendapatkan beberapa kenangan dari Siaping. Meskipun itu bukan ingatan inti, ada informasi tentang salah satu identitas bajingan ini adalah wu wudi. Pantas saja saat pertama kali bertemu, dia merasa bajingan ini sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia tidak menyangka bajingan ini adalah pembohong yang tidak tahu malu. Dia telah memanfaatkannya saat pertama kali mereka bertemu. Dia bahkan dengan bodohnya bernegosiasi dengan bajingan ini untuk membunuh wu wudi, dan tak tahu malu ini bahkan berpura-pura setuju untuk membunuh wu wudi. Bukankah ini pencuri yang menangis, pencuri? Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana bajingan ini diam-diam senang pada dirinya sendiri dan mengejeknya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia hanya ingin menggantung bajingan ini dan memukulinya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Pembohong ini memang pembohong. Dia telah menipunya, dan dengan bodohnya dia mempercayainya. Baiklah, saya akui wu wudi memang salah satu identitas saya, tapi itu hanya gelar kosong. Tidak ada gunanya disebutkan. Ingat, ini adalah rahasia. Jangan beritahu siapapun. Orang takut menjadi terkenal, seperti babi takut menjadi gemuk. Siaping mengakui, menunjukkan bahwa dia ingin tetap bersikap low profile. Judul kosong. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, reputasinya buruk. Sejak Anda melakukannya, Anda tidak perlu takut untuk mengakuinya. Anda telah melakukan begitu banyak hal buruk, dan sekarang Anda tahu rasa takut. Ye Meng Yao memandang siaping dengan marah. Melihat ekspresi bajingan ini, jika dia tidak mengatakan apa-apa, pria ini akan berpikir bahwa dia sedang memujinya. Ia bahkan mengatakan bahwa orang-orang takut akan ketenaran dan babi takut menjadi gemuk. Dia jelas takut identitas aslinya akan terungkap, yang akan menyebabkan banyak musuh datang untuk membalas dendam dan menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia benar-benar tidak menyangka kalau Wu-Wudi yang penuh dengan perbuatan jahat akan memiliki identitas seperti itu. Dia juga seorang murid orang suci dari sekte bergengsi. Jika kabar ini tersiar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Katakan saja, aku tidak peduli dengan hal lain, tapi bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini sekarang. Sebelum kita menyelesaikannya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ye Meng Yao meraih pakaian siaping dan mengertakkan gigi. Sebaiknya kau pakai bajumu dulu. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling menarik dan menarik. Siaping memberikan sarannya sendiri. Bagaimanapun, Ye Meng Yao telanjang, memamerkan sosoknya yang mengesankan sudah cukup untuk membuat pria manapun mimisan. Darah mereka begitu kuat sehingga mereka tidak bisa tenang bahkan setelah tiga hari tiga malam. Sejujurnya, dia juga seorang pemuda berdarah panas. Tidak mungkin dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kenapa kamu memakai pakaian? Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Ye Meng Yao terkekeh. Saat kamu berhubungan seks denganku sebelumnya, kamu sangat bahagia, seperti Teddy. Saat itu, kamu tidak tahu rasa malu, tapi sekarang kamu tahu rasa malu. Apakah kamu orang seperti itu? Wuudi. Dia sangat tangguh dan tidak peduli apakah dia telanjang atau tidak. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal-hal yang lebih intim, jadi hal semacam ini bukanlah apa-apa. Jangan marah. Hati-hati dengan bayinya, itu tidak baik untuk bayinya. Siaping menyarankan. Bayi. Mendengar ini, Ye Meng Yao semakin marah. Jika karena kecelakaan ini, dia mengandung anak dari orang yang tidak tahu malu ini, itu akan menjadi kesialan delapan kali seumur hidup. Tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, untuk menghindari rusaknya reputasimu, aku hanya bisa datang untuk melamar dan menikahimu. Meski ini hanya kecelakaan, sebagai laki-laki saya juga harus bertanggung jawab. Namun izinkan saya mengatakan bahwa Anda mungkin bukan yang tertua. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Oh, dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu sudah menikah dengan delapan atau sepuluh istri. Mata indah Ye Meng Yao menampakkan aura berbahaya. Menurutku jumlahnya tidak sebanyak delapan belas orang. Paling tidak, seharusnya ada tujuh atau delapan orang. Namun, tujuanku adalah tiga ribu orang. Aku ingin mengumpulkan putri suci dan dewi dari semua ras dari berbagai sekte. Aku ingin mengumpulkannya, membangun harem di mana setiap orang dapat hidup harmonis dan mencapai perdamaian di antara semua ras. Siaping berbicara tentang mimpinya untuk mencapai perdamaian di antara semua ras. Saat Azure Ox dan Corin mendengar ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Inikah cara mencapai kedamaian alam semesta? Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memperkenalkan beberapa saudara perempuan kepadamu? Mereka semua sangat cantik, dan mereka juga dewi tanah suci, tipe yang dicintai semua orang. Tanpa disadari, tubuh Ye Meng Yao mengeluarkan jejak gas hitam, seolah-olah dia memiliki aura yang mulia iblis. Senang rasanya ada kenalan yang memperkenalkannya, tapi saya tetap harus memeriksa barangnya. Kalau tidak cantik, saya tidak mau. Siaping juga mengajukan permintaannya sendiri. Benar saja, kamu adalah bajingan super tak terkalahkan di alam semesta. Mati sepuluh kali saja tidak cukup. Saya pikir lebih baik mengebiri Anda dan menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lagipula, kamu juga suamiku selama sehari. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kasim dan ikuti aku. Secara alami, Anda akan memakai belenggu dan sebagainya. Ye Meng Yao sangat marah. Dia mengedarkan mana, dan telapak tangannya yang putih bersih memancarkan semburan cahaya hijau. Aura tubuhnya seperti jurang maut, dan dengan ledakan, gua di sekitarnya retak, mengeluarkan suara retak. Tahap awal dari alam retribusi Guntur Setelah budidaya ganda ini, Ye Meng Yao memperoleh sejumlah besar kekuatan yang murni dari Siaping, serta kekuatan garis keturunan dan kekuatan sihir yang agung. Hal ini memungkinkan kultivasinya meningkat pesat, dan fondasinya sempurna. Hal ini juga memungkinkannya untuk menerobos kemacetan alam fase hukum yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun dalam satu gerakan. Dalam satu gerakan, dia melangkah ke alam tertinggi yang diimpikan oleh banyak kultifator. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi seorang sage. Begitu dia mencapai alam retribusi Guntur, dia akan menjadi tetua tertinggi sekte tersebut. Dia akan memiliki otoritas tertinggi dan status terhormat. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ini juga akan memberinya kemampuan untuk mendirikan sebuah sekte. Namun, Ye Meng Yao tidak memiliki temperamen untuk mempedulikan hal semacam ini. Dia sangat marah sekarang. Dia hanya ingin menangkap pembohong sialan ini dan memukuli bajingan sialan ini, Siaping, untuk melampiaskan amarahnya. Kalau begitu, lupakan saja. Istriku, masih ada yang harus kulakukan. Mari kita bicara lain kali. Saat Ye Meng Yao bergerak, Siaping benar-benar merasakannya. Karena dia dan Ye Meng Yao mengembangkan teknik jantung telepati, mereka bisa merasakan setiap gerakan satu sama lain dan mengetahui gerakan dan sudut satu sama lain. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia menghindar. Pada saat yang sama, dia menggunakan langkah kunpeng dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang di depan Ye Meng Yao. Jangan pernah berpikir untuk lari. 1730. Pada saat ini, di batas luar gunung lima jari, In Sik Sing dan yang lainnya berkumpul dan bersembunyi di sebuah lembah, menghindari kejaran iblis jurang. Gunung lima jari berada tepat di depan. Haruskah kita masuk dan menjelajahinya? Mungkin ada harta rahasia dan warisan para suci di dalamnya. Seseorang memberi saran, ingin masuk. Banyak orang tergoda. Mereka telah bersembunyi dari iblis jurang begitu lama hanya untuk menyelinap ke gunung lima jari dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan dorongan hati mereka. Baiklah, ayo masuk dan melihat. In Sik Sing mengangguk setuju. Aku, 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 aku. Sekelompok orang segera memasuki pinggiran gunung lima jari, tetapi mereka mencari dalam waktu yang lama. Ada gunung di mana-mana, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak harta karun itu. Situasi ini membuat mereka sangat tertekan. Sial, di mana harta karun Sage? Ini memang tempat di mana Sage disegel. Aku bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat di sini, tapi aku tidak bisa menemukannya. Mungkinkah kita tidak ditakdirkan? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat sedih. Ekspresi In Sik Sing sangat gelap. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Hem, manusia lain telah masuk. Mungkin kita bisa menimbulkan masalah pada anak itu. Tiba-tiba, di kedalaman gunung lima jari, iblis mental supremasi merasakan aura In Sik Sing dan yang lainnya. Sambil berpikir, dia membelah untayan aura dan mengirimkannya ke depan semua orang. Meskipun dia terluka parah, tidak masalah baginya untuk menggunakan beberapa mistik teleportasi. Ledakan gelombang. In Sik Sing dan yang lainnya gemetar hebat. Mereka merasakan aura seperti bintang turun, menimpa tubuh mereka. Mereka hampir sujud di tanah. Kemudian, seorang biksu yang mengenakan kasaya emas muncul di hadapan mereka. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan ramah, Para dermawan, biksu yang rendah hati ini, Subadara, menyapa semua orang. Supremasi, inilah supremasi Subadara. Astaga, mungkinkah supremasi Subadara belum mati sepenuhnya. Ini bagus. Ketulusan kami akhirnya menggerakkan sage, menyebabkan dia mengambil inisiatif untuk muncul. In Sik Sing dan yang lainnya sangat gembira. Mereka hampir pusing karena kegembiraan pertemuan besar yang tidak disengaja ini. Mereka segera mengingat etiket mereka dan mengatupkan tangan, menyapa dengan hormat, Supremasi. Kamu bisa kembali. Supremasi mental demon melambaikan tangannya. Tempat ini tidak ditakdirkan untukmu. Jika kamu terus tinggal di sini, kamu akan terkikis oleh aura iblis. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Tidak ditakdirkan di sini. In Sik Sing dan yang lainnya menderita pukulan telak. Mereka berkata dengan enggan, Yang mulia, kami semua sangat tulus. Kami telah berupaya keras untuk mencapai tempat ini. Apakah Anda tidak mempunyai sesuatu untuk diajarkan kepada kami? Sudah terlambat. Semua harta di sini telah diambil oleh manusia bernama Xia Ping. Dia adalah seseorang yang bernasib sama dengan Buddha. Kalian sudah terlambat. Supremasi mental demon dengan tenang mencoba menabur perselisihan. Xia Ping. Mendengar nama familiar ini, tubuh In Sik Sing bergetar hebat. Dia hanya tidak berani mempercayai apa yang baru saja didengar telinganya. Tidak mungkin, bukankah anak ini dikejar oleh iblis dan mati dengan kejam. Dia sebenarnya berhasil melarikan diri tepat waktu untuk memasuki gunung lima jari dan mendapatkan kesempatan beragama Buddha. Seseorang berkata dengan enggan, Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Kami telah dikejar oleh iblis begitu lama dan menderita banyak korban. Namun, kami tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, semua keuntungan telah diambil oleh anak itu. Aku tidak bisa menerima ini. Seseorang sangat cemburu. Dia segera merasa kesal terhadap Xia Ping karena mengambil semua harta karun itu. Yang mulia, apakah kita benar-benar tidak mempunyai kesempatan sama sekali? In Sik Sing bertanya dengan enggan. Tidak, kita tidak punya peluang sama sekali. Kata setan mental supremasi dengan tegas. Dia ingin kelompok orang ini merasa putus asa. Hanya dengan begitu dia bisa menghasut kebencian semua orang terhadap Xia Ping dan memberinya masalah yang tak ada habisnya. Kata, takdir, itu misterius. Kalau datang lebih awal berarti sudah ditakdirkan. Kalau datang terlambat berarti tidak ditakdirkan. Jika Anda datang terlambat, berarti Anda tidak ditakdirkan bersama Buddha. Anda tidak bisa memaksanya. Amitabha. Mendengar ini, semua orang semakin tidak mau. Jika mereka datang lebih awal, warisan dan harta karun tempat ini tidak akan jatuh ke tangan Xia Ping. Yang mulia, saya sudah berteman baik dengan Xia Ping selama bertahun-tahun. Saya sangat khawatir tentang keselamatannya. Bolehkah saya tahu di mana dia sekarang? Mata Yin Siksing berkilat dingin saat dia bertanya. Dia bersama rekan daunnya, Ye Mengyao. Mereka telah meninggalkan gunung lima jari. Kebetulan sebuah lorong spasial muncul di kejauhan. Mungkin mereka telah mengambil kesempatan untuk meninggalkan dunia rahasia ini. Supremasi Subadala tak segan-segan membuat Xia Ping membencinya. Teman daun, Ye Mengyao. Bagaimana mungkin? Yin Siksing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini adalah berita yang paling tidak ingin didengarnya. Dewi yang selama ini ia kejar ternyata telah dimenangkan oleh anak kecil ini. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Yang Mulia, apakah Anda salah melihatnya? Mungkin mereka bukan sahabat Dao. Seseorang ragu. Biksu Malang ini tidak salah lihat. Mereka berdua tidak diragukan lagi adalah sahabat Dao. Setelah tinggal di gunung lima jari selama beberapa hari, keduanya sering berkultifasi ganda, meningkat bersama dan saling membantu. Setan mental supremasi berkata dengan enteng, Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Kamu sudah cukup lama tinggal di gunung lima jari. Cepat pergi. Begitu suaranya turun, dia tidak menunggu orang-orang ini menjawab dan melambaikan tangannya. Ledakan. Detik berikutnya, Yin Siksing dan yang lainnya langsung diteleportasi keluar dari gunung lima jari tanpa ada kemampuan untuk melawan. Seluruh pesona gunung lima jari berubah menjadi penghalang kokoh. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka diblokir dan tidak bisa masuk. Pasangan yang tidak tahu malu. Mereka sebenarnya sangat dekat satu sama lain. Kapan mereka berkencan? Yin Siksing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mungkin saat mereka melarikan diri, mereka bertemu secara kebetulan dan bertarung melawan iblis bersama. Mereka menjalani hidup dan mati bersama dan jatuh cinta satu sama lain. Seseorang menebak alasan mengapa Xia Ping dan Ye Meng Yao berkumpul. Omong kosong, apa maksudmu cinta setelah sekian lama? Aku sudah lama mengenal Ye Meng Yao, tapi aku belum pernah melihatnya jatuh cinta padaku. Masa depan bocah itu, jadi dia tidak tahu malu dan terhubung dengannya. Dia hanyalah wanita yang tidak tahu malu. Yin Siksing menggertakkan giginya. Ini, Xia Ping itu juga adalah murid dari fraksi langit dan bumi. Dia memiliki masa depan yang tak terbatas dan seorang jenius muda. Bukan masalah besar bagi Ye Meng Yao untuk menyukainya. Seseorang merasa bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Apa katamu? Mata Yin Siksing dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap orang yang berbicara. Tidak, sebenarnya yang kumaksud adalah mereka berdua adalah sepasang pesina yang tidak punya rasa malu. Di tempat seperti ini di mana setan mengamuk dan bahaya mengintai di setiap sudut, mereka sebenarnya punya mood untuk melakukan hal seperti itu. Melakukan sesuatu di siang hari bolong. Itu sungguh tercelah. Aku benar-benar salah menilai mereka. Saya tidak menyangka bahwa orang suci Ye Meng Yao yang murni dan bersih menjadi wanita yang tidak tahu malu. Ini terlalu mengecewakan. Orang itu sangat bijaksana dan dengan cepat mengubah nada bicaranya. Sialan Siaping, kamu mencuri kesempatanku dan mencuri wanitaku. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Kebencian Yin Siksing sepenuhnya dipicu oleh Yang Mulia Iblis Batin. Iblis Batin Yah lahir dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tapi apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Segera sebarkan berita bahwa Siaping telah memperoleh warisan Yang Mulia Subadaruo dan harta karun orang suci. Pada saat itu, akan ada lebih dari satu jalan yang ingin membunuhnya. Dia pasti sudah mati di masa depan. Alam rahasia yang mengakses surga. Terima kasih telah menonton!